ya selamat pagi siang sore malam kita mengupdate lagi yuk di stasiun Yogyakarta saya mengupdate dari titik yang berbeda ya guys beda dengan sebelumnya dan posisi saya waktu itu ada dibalik pagar pagar yang itu loh kamu tahu kan pedestrian atau trotoar dari parkiran motor stasiun Yogyakarta menuju pintu keluar nah saya dari situ guys kan ada lubang di pagar nah saya merekamnya dari situ guys dari lubang pagar tersebut disitu terlihat jelas la rigidnya dari jalur 1-5 sudah terpasang namun khususnya di jalur 1 pada tayangan tersebut rigid bar nya belum tersambung dengan jalur 2 sementara untuk jalur 2 ke jalur 3 sudah tidak tersambung dan juga jualur 4 dan jualur 5 luar biasa ya stasiun besar Yogyakarta nah seperti itu guys struktur la rigid lebih tepatnya posisinya ada di peron selatan yang terlihat dari balik kamera ada HP saya nggak pakai HP guys karena waktu itu saya nggak bawa kamera disitu juga ada dipo kereta Yogyakarta jadi bagaimana guys menurut kalian apakah eh progres elektrifikasi di Jogja Solo ini sudah sesuai dengan ekspektasi kalian atau masih kurang monggo itu terserah pribadi kalian masing-masing dan ya saya sangat excited sekali sih guys karena stasiun Yogyakarta dari set jalur 1-5 itu pakai la rigid semua beda dengan lempuyangan guys yang hanya sebagian jalur saja dan ya kurang lebih segitu aja sih guys yang bisa saya laporkan semoga informasi ini bisa menambah semangat kalian dan doakan ya waktu trial atau uji coba KRL Jogja Solo semoga saya dapat ikut itu yang saya incer dan pada video ini adalah detik-detik kereta api Pramex memasuki stasiun Yogyakarta ceritanya macam-macam lagi mengenai kata Pramex yang sering banget mogok sering banget lemah tenaga dan ah macam-macam lah menurut saya sudah emang pantas untuk Pramex istirahat dan digantikan oleh KRL ya demikian info dari saya terima kasih selamat menikmati